Liverpool di bekuk Leicester City, Jurgen Klopp sungguh kocak. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, merasakan ironi mengenai kekalahan dari Leicester City. Liverpool gagal menghasilkan poin dari lawatan ke kandang Leicester City pada matchday ke-20 Liga Inggris 2021-2022. Bertanding di King Power Stadium, selasa tanggal 28 Desember 2021, atau Rabu Dini hari WIB, The Reds tumbang dengan skor minimalis 0-1. Gol tunggal dari Ademola Lukman memaksa Mohamed Salah DKK untuk menyerah. Menurut Jurgen Klopp, hasil minor ini terlihat ironis atau kocak, mengingat Liverpool punya waktu istirahat lebih banyak dibanding Leicester City. Liverpool mendapat libur ekstra setelah tak memainkan partai Boxing Day. Si merah seharusnya menghadapi Leicester City pada minggu tanggal 26 Desember 2021 tetapi pertandingan ditunda karena lonjakan kasus COVID-19. Sementara itu, Leicester berduel melawan Manchester City sehari setelah Natal. Seseorang yang secara konstan menyuarakan penolakan bermain pada tanggal 26 dan 28, hanya bermain tanggal 28 dan ternyata kalah dari tim yang bertanding pada tanggal 26 dan 28, hujar Klopp seperti dikutip bolasport.com dari Liverpool Eko. Saya tahu, ini cerita lucu. Sebuah partai yang aneh bagi kami. Kami tidak benar-benar menjadi diri kami sendiri malam ini, ucap sang Nahoda menambahkan. Lebih lanjut, Klopp mengakui bahwa timnya layak kalah karena menghamburkan banyak peluang. Liverpool membuat 21 upaya mencetak gol selama 90 menit permainan. Angka tersebut sangat timpang dengan catatan Leicester yang cuma melepaskan 6 tembakan. Kami menekan mereka, namun tak bisa memanfaatkan peluang, kata Klopp. Kami melewatkan 3 peluang dari Sundulan. Pada akhirnya, saya pikir semua orang bertanggung jawab atas kinerja buruk malam ini dan mereka pantas mendapatkannya, tutur figur asal Jerman itu. Akibat kekalahan dari Leicester, Liverpool gagal mendekati Manchester City di puncak klasemen. Mereka tertinggal 6 angka dari Seng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!